Pemerintah berencana melebarkan defisit pada APBNP tahun ini menjadi 2,67% dari semula sebesar 2,41%. Melebarnya defisit anggaran disebabkan terpangkasnya penerimaan pajak dan membengkaknya belanja negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan telah menyampaikan adanya pelebaran defisit dari sebelumnya 2,41% menjadi 2,67% dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR. Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan tetap menjaga defisit anggaran sesuai ketentuan yang berlaku yaitu di bawah 3%. Untuk defisit kita akan tetap menjaga di bawah 3% saat ini sesuai dengan APBN 2017 perubahan. Kita akan ada di sekitar 2,67% dengan telah memperhitungkan kemungkinan dari Kementerian Lembaga membelanjakan seluruh anggarannya pada kisaran 95%. Dan ini sama seperti yang tren selama ini. Dengan demikian kita tetap akan optimis untuk bisa menjaga defisit pada kisaran 2,67%. Ada pun peningkatan belanja Kementerian dan Lembaga diantaranya berasal dari kenaikan anggaran subsidi di sektor energi untuk listrik, BBM, dan gas LPG 3 kg. Tidak hanya itu beberapa Kementerian Lembaga juga membutuhkan anggaran tambahan untuk belanja modal. Dan belanja tambahan lainnya seperti sertifikasi lahan dan pembiayaan Lembaga manajemen aset negara. Sementara itu Sri Mulyani sebelumnya menyebutkan bahwa terdapat potensi selisih antara realisasi penerimaan perpajakan dengan target atau shortfall yang mencapai 50 triliun rupiah. Dalam APBN 2017, pemerintah memasang target penerimaan perpajakan sebesar 14,9 triliun rupiah. Dengan tidak memperhitungkan perubahan pada penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah, maka target penerimaan negara nantinya akan turun menjadi 1.700,3 triliun rupiah. Terima kasih. Terima kasih.